Pedang kayu harum, jilip 18. Choa Kiu dan Kok Sian Chu dapat menangkis runtuh semua senjata rahasia, bahkan ketika gadis itu menguras seluruh senjata bola putih dan tusuk kondi bunga BWE, mereka dapat menyampok semua MG, senjata gelap, itu ke atas tanah. Gadis Keji Kok Sian Chu menggerakkan tongkat bambunya ditusukan ke arah perut gadis itu yang sudah rebah di atas tanah. Akan tetapi Biao Weng tidak mau menyerah begitu saja. Dia menggunakan kegesitannya untuk bergulingan di atas tanah sehingga sampai 4-5 kali ujung tongkat bambu itu hanya menusuk tanah. Melihat robohnya Biao Weng, kenghang menjadi marah sekali. Ia mengeluarkan teriakan melengkin nyaring kemudian pukulan Kok Liyong Chu ke arah dadanya dia terima begitu saja sambil mengerahkan singkang dan tangan itu lalu melekat di dadanya terus disedot singkangnya. Namun, seperti juga tadi setiap kali kenghang berhasil menyedot singkang seorang lawan, kakek yang lain cepat-cepat menotoknya sehingga terpaksa dia tak dapat mempertahankan kekuatan singkangnya dan lawan itu lantas terlepas lagi. Jika saja yang menotok bukan tokoh-tokoh sakti seperti itu, tentu yang menotoknya pun akan tersedot sekalian. Des! Begitu tangan Kok Liyong Chu tertempel pada dadanya dan Kok Seng Chu cepat menotok pundaknya sehingga tubuhnya seperti lumpuh dan tangan Kok Liyong Chu terlepas, sebuah pukulan kilat datang dari belakang, yaitu tangan besi ketua Tia Chiang Pang, amat keras menghantam tengkuk kenghang. Penghang, pukulan ini adalah pukulan maut yang amat kuat dan jarang sekali ada tokoh kengho yang sanggup menerima pukulan ketua Tia Chiang Pang seperti itu. Penghang terdorong sebuah pukulan kilat yang datang dari belakang, yaitu tangan besi ketua Tia Chiang Pang, sangat keras menghantam tengkuk penghang ke depan sehingga pemuda itu roh menelungkup dalam keadaan tingsan. Penghang, Biau Weng yang tadinya sibuk bergulingan menghindarkan tusukan ujung tongkat bambu Kok Seng Chu, cepat menubruk ke arah penghang ketika dilihatnya pemuda itu roh dan disangkainya tentu tewas. Kekhawatirannya ini membuat dia kurang waspada dan selagi tubuhnya masih meloncat dan hendak menubruk tengkong, dari kiri melayang kaki Kok Liyong Chu yang menendang keras, tepat mengenai lambungnya hingga tubuh Biau Weng terlempar pula, terguling-guling dan terbah miring dalam keadaan tingsan. Kita habiskan saja mereka. Dua orang muda ini benar-benar berbahaya sekali kata Kok Seng Chu yang sudah menggerakkan tongkat bambu ke arah Biau Weng yang pingsan, adapun Ouban Kok sudah menghampiri kenghang hendak mengirim pukulan terakhir. Ketua Tia Chiang Pang ini merasa penasaran dan malu sekali bahwa pukulannya tadi tidak cukup kuat untuk membunuh kenghang, padahal dia maklum sekali bahwa pukulannya itu benar-benar hebat bukan main, dan kiranya orang-orang sakti yang berada di situ tak seorang pun yang akan sanggup menerima pukulan itu dengan hanya menderita pingsan seperti kenghang. Detik-detik menegang itu agaknya merupakan detik-detik penentuan bagi kenghang dan Biau Weng. Sekali saja tokoh Tia Chiang Pang menjatuhkan pukulan maut pada dua tubuh orang muda yang pingsan itu, tentu mereka akan tewas dan tak akan tertolong lagi. Akan tetapi, apabila Tian belum menghendaki seseorang mati, pasti ada saja sebabnya yang mencegah datangnya maut. Tahan, jangan bunuh dia. Bentakan ini keras dan nyaring sekali, penuhi bawa dan nampaklah bayangan empat orang yang cepat bukan main sehingga tahu-tahu telah berada di tengah-tengah mereka, bahkan dua di antara mereka langsung menghadang di depan tubuh kenghang dalam keadaan siap untuk mencegah siapapun juga membunuh pemuda itu. Karena sesungguhnya yang mereka musuhi adalah kenghang, ketika melihat ada orang datang melindungi kenghang otomatis Kok Sian Chu juga menarik tongkat bambunya dan mengurungkan niatnya membunuh Biau Weng. Pada waktu mereka semua memandang empat orang yang baru muncul, mereka menjadi terkejut sekali dan juga terheran-heran mengapa empat orang itu mencegah mereka membunuh kenghang. Mereka itu bukan lain adalah QBW Eto'a Nyo Lu Sian Chu, nenek berpakaian hitam yang memegang senjata pecut sembilan ekor berujung kaitan, dua orang Hwasyo Syao Lim Pai Tingkat 2, yaitu Tian Ti Hwasyo yang memegang senjata Liong Cupang dan Tian Kek Hwasyo yang bersenjata jubahnya, ada pun orang keempat adalah Sintugi Hiap tokoh ahli golok yang sudah berusia 85 tahun namun masih nampak gagah dan tampan. Munculnya empat orang tokoh besar Keng Owi ini tentu saja menimbulkan keheranan, apalagi karena mereka itu seakan-akan hendak melindungi Keng Hong, padahal baik tokoh-tokoh Hoa San Pai maupun Kong Tong Pai maklum bahwa mereka berempat itu pun merupakan musuh-musuh mendiang Sin Ciu Kiam Mong karena dulu pernah menyerbu Kiam Kok San. Sian Chai! Apa sebabnya empat orang sahabat datang-datang melarang kami membunuh bocah setan ini? Hendaknya diketahui bahwa bocah ini sudah membunuh banyak murid Kong Tong Pai, diantaranya bahkan Sute Kok Chin Ciu telah dibunuhnya kata Kok Sian Chiu, suaranya halus akan tetapi mengandung penasaran dan tuntutan. Dia telah memperkosa dan membunuh murid Hoa San Pai berkata pula Chau Akiu sambil melintangkan pedangnya di depan dada, tanda bahwa dia siap untuk menghadapi siapa saja demi mempertahankan nama Hoa San Pai. Dan dia juga telah membunuh banyak anak murid Tia Chiang Pang kata Oh Bengkok, marah. Dia sama sekali tak boleh dibunuh. Belum boleh kata Kiyu Bewe To Anyo dengan suaranya yang nyaring. Kami menghalangi kalian bukan karena kami membela bocah itu, sama sekali tidak. Kami tidak bermusuhan dan juga tidak bersahabat dengan dia, akan tetapi kami bermusuhan dengan mendiang gurunya. Kami telah bersepakat untuk memaksa dia menyerahkan semua pusaka peninggalan Shin Chiu Kiamong, dan bila kalian berlaku cerdik, sebaiknya menyetujui kehendak kami supaya kelak pusaka yang sangat banyak itu dapat dibagi-bagi dengan adil. Setelah pusaka berada di tangan kami, terserah saja apa yang hendak kalian lakukan terhadap bocah ini. Omi Taut, Siaul Impai tidak menginginkan benda lain kecuali dua buah kitab pusaka yang dulu dicurinya dari Siaul Impai, kata Tianti Huasyu. Akan tetapi mereka ini amat berbahaya, kalau tidak dibunuh sekarang selagi mereka tak berdaya, kelak tentu akan mendatangkan banyak kekacauan, dan pula, sampai kapan kah sakit hati kami dapat terbalas kata Pula Oh Bengkok. Ucapannya ini mendapat tanda setuju dari mereka yang ingin sekali membunuh Keng Hong untuk membalas dendam. Siapa yang hendak membunuhnya sekarang, berarti tidak akan berhadapan dengan kami berempat bentak Kiu Bewe Eto'anyo sambil menggerak-gerakan cambuknya. Tianti Huasyu, Tian Kek Huasyu dan Sin Tugi Hiap yang memang sudah berunding terlebih dahulu untuk menangkap Keng Hong dan memaksa pemuda ini menunjukkan tempat persembunyian pusaka, sekarang mengurung pemuda yang masih rebah tingsan itu, siap untuk melawan siapa yang ingin membunuh pemuda itu. Sejenak kedua golongan ini saling pandang hingga keadaan menjadi makin tegang. Pihak yang hendak membunuh terdiri dari delapan orang ditambah Sin Laisa yang tentu saja tidak dapat dimasukkan hitungan, sedangkan pihak yang menentang pembunuhan adalah empat orang. Akan tetapi karena empat orang itu, terutama sekali Kiu Bewe Eto'anyo dan Sin Tugi Hiap terkenal sebagai orang-orang yang memiliki kepandayan amat tinggi, pihak yang hendak membunuh menjadi ragu-ragu. Apalagi kalau mereka teringat bahwa Keng Hong dan Biao Leng hanya pingsan saja kalau mereka siuman, tentu saja mereka itu akan menjadi lawan yang berat pula. Melihat keadaan ini, Sin Laisa menjadi penasaran, marah dan khawatir kalau-kalau kematian Cicinya tidak akan terbalas. Maka dia lalu berteriak-teriak, dia harus dibunuh. Cia Keng Hong si keparat harus dibunuh. Tiba-tiba bertiup angin dari atas puncak dan terdengar suara yang perlahan namun amat jelas terdengar oleh semua orang. Sian Chai. Di wilayah Kunlun Pai, siapa berani bicara tentang pembunuhan? Apakah kami tidak boleh berkuasa di wilayah kami sendiri? Semua orang terkejut dan memandang. Ternyata dari atas puncak Kunlun Pai tampak bayangan beberapa orang tosu yang menuruni puncak dengan gerakan cepat bagaikan terbang. Jumlah mereka ada tujuh orang dan di belakang tujuh orang ini masih kelihatan serombongan tosu yang jumlahnya ada lima puluh orang. Tentu saja semua orang menjadi juri sekali, bukan hanya menyaksikan jumlah tosu-tosu Kunlun Pai yang demikian banyaknya, melainkan terutama sekali Kiang Tojin dan enam orang sutenya yang merupakan tujuh orang pimpinan Kunlun Pai yang disegani. Baru mendengar suara Kiang Tojin yang digemakan dari atas tadi saja sudah membayangkan betapa hebatnya Sinkang dan Hikang dari tosu itu. Mereka itu memang benar adalah para tosu Kunlun Pai yang dipimpin oleh Kiang Tojin sendiri bersama enam orang sutenya. Setelah tiba di tempat itu, pandangan metu Kiang Tojin dan para sutenya menyapu ke arah para tamu tak diundang itu dan ke arah tubuh Kenghang dan Biaweng yang masih menggeletak pingsan. Di lubuk hatinya, Kiang Tojin merasa kasihan kepada Kenghang. Memang tosu ini selalu merasa suka dan kasihan kepada bocah yang dahulu dia tolong dari bencana maut itu. Kini, di dalam hati tosu ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang membuat perasaannya perih, yaitu apakah bukan dia yang menyeret bocah itu ke dalam jurang kesengsaraan? Karena dia menolong Kenghang dan membawa ke Kunlun San, maka bocah itu bertemu dengan Sin Jiukiamong dan menjadi muridnya, kemudian karena dia menjadi murid si Raja Pedang maka dia dimusuhi semua orang Kang Ong, dijadikan rebutan dan nasibnya selalu sengsara karena dimusuhi orang-orang pandai sehingga akhirnya kini menggeletak pingsan di bawah kakinya. Kiang Tojin menghela nafas panjang, dan dia merasa betapa semua itu diakibatkan oleh pertolongannya kepada Kenghang. Memang mungkin sekali kalau dia tidak turun tangan menolong Kenghang, tentu pemuda itu telah mati pada waktu kecil. Akan tetapi apakah kematian lebih sengsara daripada hidup? Cui sekalian hendaknya maklum bahwa kedua orang muda yang pingsan ini adalah tawanan-tawanan kami. Pemuda ini kami tawan karena dia memiliki kesalahan terhadap Kunlun Pai dan memang sedang kami cari-cari, adapun gadis ini kami tawan karena dia berani melanggar wilayah Kunlun Pai. Harap Cui, Cuan sekalian, sebagai orang-orang luar tidak akan menghalangi kami bertindak di dalam wilayah kami sendiri. Semua orang sakti yang hadir tak dapat membantah kebenaran ucapan Kiang Tojin yang memang pada tempatnya. Sudah menjadi peraturan tak tertulis di dunia Kang Ou bahwa para tamu harus tunduk kepada peraturan Cuan Rumah. Mereka semua berada di wilayah Kunlun Pai sebagai tamu-tamu yang tak diundang, dan mereka semua sudah mendengar akan perbuatan Kenghang dulu menipu para pimpinan Kunlun Pai dengan menyerahkan siangbok kiam palsu. Hal ini lalu menjadi buah tertawaan orang sedunia Kang Ou, tentu saja merupakan dosa besar pemuda itu terhadap Kunlun Pai. Maka kalau sekarang pihak Kunlun Pai hendak menangkapnya dan pemuda itu sedang berada di wilayah Kunlun, tentu saja mereka tidak kuasa menjaga. Di dalam hati mereka timbul rasa tidak puas dan penasaran, akan tetapi karena mereka sedang dan juri terhadap Kunlun Pai, mereka tidak berani membantah. Hanya Tia Chiang Oung Bengko yang menyatakan penasaran hatinya, akan tetapi juga dia bersikap halus terhadap Tiang Tojin. Dia menjura sebagai penghormatan lalu berkata, Toyu, apa yang Toyu ucapakan semuanya memang benar. Akan tetapi, bocah itu sudah membunuh banyak anak murid Tia Chiang Pang, apakah kami tak diberi kesempatan untuk menjatuhkan hukuman kepadanya? Pertanyaan ketua Tia Chiang Pang ini membuka kesempatan kepada semua orang untuk mengatakan iseh hati mereka dan ramailah mereka itu berkata susul-menyusul. Benar, dia telah membunuh banyak anak murid kami. Dia telah memperkosa murid wanita kami dan membunuhnya. Sin Chiuk Yamong masih berhutang kepada kami, sudah sepatutnya kalau muridnya yang membayar hutangnya. Gurunya mencuri kitab-kitab pusaka kami, muridnya yang harus mengembalikan. Tiang Tojin mengangkat kedua tangannya, minta agar mereka tidak ribut-ribut, kemudian berkata, Pinton mengetahui akan hal itu semua. Siapa yang bersalah harus dihukum, akan tetapi karena kita berada di wilayah kami, maka kamilah yang berhak untuk mengadili dia. Kami akan membawanya ke Kunlun Pai kemudian akan mengadili Chia Keng Hong. Di situ Cui boleh menjatuhkan tuduhan dan ia berhak memeladiri, baru kemudian diputuskan hukumannya secara adil. Pinton mengharap Cui dapat menyetujui dan ikut bersama kami ke Kunlun Pai, tentu saja tidak ada yang dapat membantah kebenaran ucapan ini. Dan pada saat itu Keng Hong dan Biao Weng siuman dari pingsannya. Ketika Keng Hong membuka matanya dan melihat para tosu Kunlun Pai, dia cepat menghampiri Tiang Tojin dan menjatuhkan diri berlutut. Teo Chia Keng Hong siap untuk menerima pengadilan. Chia Keng Hong, engkau harus ikut bersama kami di Kunlun Pai. Dan engkau, Sengbun Siuli, karena sudah berani melanggar wilayah Kunlun Pai serta menimbulkan keributan, engkau pun harus ikut untuk menerima pengadilan. Biao Weng tidak menjawab dan agaknya tidak peduli karena dia sedang memandang ke arah Keng Hong dengan alis berkerut dan mat membayangkan kesedihan. Akan tetapi dia tidak membantah ketika dia digiring naik ke puncak Kunlun Pai. Sebetulnya, keputusan Tiang Tojin untuk menawan pula Biao Weng ada rahasia atau latar belakangnya. Tosu ini tadi telah mendengar pula akan tuduhan-cuduhan Keng Hong yang dilontarkan kepada gadis ini, karena itu dia ingin membawa gadis ini untuk memperingan dosa pemuda itu. Kalau tidak ada latar belakang ini, kiranya dia tidak begitu semirono untuk menawan Putri Lem Hai sini hanya karena telah mendatang wilayah Kunlun Pai tanpa izin. Keng Hong berjalan sambil menundukan muka, sama sekali tidak mempedulikan Biao Weng yang berjalan di sebelahnya. Di dalam hatinya, dia berterima kasih sekali terhadap Tiang Tojin karena biarpun tadi dia berada dalam keadaan pingsan, namun dia maklum bahwa sekiranya tidak ada Tiang Tojin di sana, tentu sekarang nyawanya telah melayang ke akhirat. Rasa terima kasih yang bertumpuk-tumpuk semenjak dahulu terhadap Tosu ini membuat dia tunduk dan menyerah, siap untuk melakukan segala perintah dan menerima segala hukuman yang dijatuhkan Tiang Tojin kepadanya. Keng Hong dan Biao Weng dibawa masuk ke dalam ruangan pengadilan Kunlun Pai yang merupakan sebuah ruangan yang amat luas dengan lantai batu putih. Di situ telah menanti Tiang Seng Chin Jin ketua Kunlun Pai dengan pakaian ketua yang sederhana nan agung dan berwibawa. Kakek ketua ini telah diberitahu lebih dulu sehingga dia menanti di situ. Tiang Tojin beserta enam orang sutenya lalu menjatuhkan diri berlutut dan Tiang Tojin melaporkan bahwa Chia Keng Hong sudah ditangkap bersama Song Bun Siuli yang telah melanggar wilayah Kunlun Pai. Keng Hong sudah pula menjatuhkan dirinya berlutut di depan ketua Kunlun Pai dengan sikap tenang. Akan tetapi Biao Weng tidak mau berlutut, juga tidak ada yang memaksanya, dan gadis ini duduk di atas bangku yang berada di situ. Tak seorang pun melarangnya karena betapapun juga, semua orang selain mengenal nama Song Bun Sin Li sebagai tokoh yang amat terkenal, juga nama besar Lem Hai Sin Li membuat semua orang merasa jari. Kalau tadi para tokoh sudah mengeroyok dan hendak membunuh Biao Weng adalah karena gadis itu memelak Keng Hong. Para anak murid Kunlun Pai yang lain menjaga di luar ruang sidang pengadilan, bersikap menjaga segala kemungkinan. Suasana di situ sunyi dan semua orang menunggu ketua Kunlun Pai membuka mulut. Tian Seng Chin Jin hanya membalas penghormatan semua tamu kemudian mempersilahkan mereka duduk dengan isyarat tangan yang digerakkan perlahan menuju ke arah bangku-bangku yang tersedia di situ. Suhu, setelah Chia Keng Hong lepas dari tangan Gero Sute dan Ji Sute, adik seperguruan kelima dan kedua, Teo Chu dapat menangkap dia di wilayah Kunlun Pai, sedang dikeroyok oleh para sahabat yang datang dari berbagai partai perselatan dan dunia Keng Hong yang menghendaki agar dilakukan pengadilan atas dirinya. Teo Chu menyerahkan kepada Suhu dan mohon keputusan, demikian antara lain Tiang To Jin melapor. Tian Seng Chin Jin menghela nafas. Sian Chai, Sian Chai. Kekacauan yang ditimbulkan oleh perbuatan mendiang Sin Chiu Kiamong dengan sepak terjangnya yang sesuka hati sendiri, kini dilanjutkan oleh muridnya. Muridku, Pinton menyerahkan kepadamu untuk mewakiliku dan memulai persidangan pengadilan ini. Tiang To Jin mengangguk, kemudian bersama enam orang sutenya lalu bangkit berdiri di belakang Suhu mereka. Tiang To Jin lantas berkata kepada semua tamu. Cui sekalian, sebelum kami mempersilahkan Cui menjatuhkan tuduhan terhadap Tiang Keng Hong, lebih dahulu kami akan menjatuhkan tuduhan kami, harap Cui menjadi saksi. Tiang To Jin memandang sekeliling, menatap satu demi satu pada semua yang hadir, baru kemudian terdengar lagi suaranya. Cia Keng Hong, kurang lebih satu tahun yang lalu engkau sudah menyerahkan Siang Gok Kiam, tetapi yang engkau serahkan itu adalah pedang palsu. Benarkah bahwa engkau telah menyerahkan pedang Siang Gok Kiam palsu kepada kami? Sejenak keadaan sungi, kemudian Keng Hong yang masih berlutut sambil menundukan mukanya lalu berkata, suaranya lantang dan tegas. Saya mengaku, memang pedang Siang Gok Kiam yang saya serahkan kepada Tau Tiang dahulu adalah pedang kayu palsu buatan saya sendiri. Jadi engkau mengaku bahwa engkau sudah menipu Kun Lun Pai dan sengaja melakukan penghinaan agar Kun Lun Pai menjadi buah tertawaan orang sedunia. Sama sekali tidak Keng Hong mengangkat muka dan memandang Tiang To Jin dengan pandang matah, tajam dan penuh ketabahan. Saya tidak bermaksud menyerahkan pedang palsu. Semenjak turun dari Kiam Kok San, saya sudah membawa pedang palsu itu karena maklum bahwa banyak orang menghendaki pedang itu. Pedang Siang Gok Kiam adalah milik suhu yang telah diwariskan kepada saya, mengapa orang lain hendak memintanya? Mengapa pula Kun Lun Pai hendak memintanya, bahkan hendak merampasnya dengan paksa? Adalah kesalahan Kun Lun Pai sendiri yang juga ikut-ikut menginginkan pedang itu sehingga karena terpaksa saya menyerahkan pedang yang saya bawa, pedang palsu buatan saya sendiri yang disangka Siang Gok Kiam. Saya tidak merasa bersalah dalam penyerahan pedang itu, juga tidak merasa sengaja hendak menipu, hal itu terjadi karena kesalahan. Kun Lun Pai sendiri yang ingin memiliki benda kepunyaan orang lain. Suasana segera menjadi sunyi sekali setelah semua orang mendengar jawaban yang tak tersangka-sangka ini. Kemudian terdengar suara Kiyo Bewe Eto Anio nyaring melengking. Anak ini benar. Bukan salahnya, karena memang pedang itu tidak seharusnya dirampas Kun Lun Pai. Pedang itu adalah hak kami bersama, kami orang-orang yang sudah dibuat sakit hati oleh Sin Jiu Kiamong dan yang berhak untuk mendapatkan bagian dari pusaka peninggalannya. Pedang itu harus diserahkan kepada kami agar dapat kami pakai untuk mencari pusaka itu kemudian kita bagi-bagi bersama. Ini baru adil namanya. Omi Tohut, ucapan To Anio itu tepat sekali. Pin Cheng juga harus mendapatkan kembali dua buah kitab pusaka Syao Lin Pai yang dulu dicuri oleh Sin Jiu Kiamong, maka pedang itu harus diberikan kepada kami. Dalam hal itu, anak ini tidak bersalah terhadap Kun Lun Pai kata pula Tianti Hwasyo Tokoh Syao Lin Pai. Tepat sekali, tepat sekali sambung Sintu Gih Yap. Keng Hang mendengarkan semuanya itu dengan hati geli. Dari sikap para tokoh ini jelas sekali terlihat betapa setiap manusia, betapapun tinggi kepandayan serta kedudukannya, masih selalu diperhamba oleh nafsu mendahulukan kepentingan diri sendiri. Karena nafsu inilah maka setiap persoalan yang dianggap menguntungkan dirinya, langsung dianggap benar dan tepat. Tetapi jika sebaliknya dan persoalan itu dianggap merugikan, tentu akan ditentang. Kiang Tojin juga maklum akan hal itu, dan diam-diam dia pun gerang bahwa Keng Hang dapat menjawab dengan tepat seperti yang diharapkannya sehingga dapat memperingan dosanya terhadap Kun Lun Pai. Akan tetapi di samping perasaan sayang kepada Keng Hang, sebagai orang kedua Kun Lun Pai sekaligus juga calon pengganti suhunya Kelak sebagai ketua Kun Lun Pai, tentu saja Kiang Tojin lebih mementingkan kebesaran nama Kun Lun Pai, maka dia lalu berkata, Cui sekalian sudah mendengar pengakuan Keng Hang dan dengan pengakuannya itu, kami pihak Kun Lun Pai bisa menerimanya sekalian kami dapat mengampuni dosanya karena setelah diteliti memang pemuda ini tidak bermaksud menipu, namun memasukkan pedang siang bok kiam dengan maksud supaya yang asli tidak sampai terampas orang lain. Dengan pengakuannya itu, sekaligus nama besar kami telah tercuci dari noda-noda. Pertama, jelas bahwa kami tidak menyembunyikan siang bok kiam asli seperti disangka banyak orang. Kedua, Kun Lun Pai jelas bukanlah partai yang tamak akan pusaka orang lain sehingga sampai sekian lamanya kami tidak memeriksa pedang itu palsu atau bukan karena memang kami tidak mempunyai maksud mencari pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong. Hanya karena diperebutan oleh tokoh-tokoh Keng O, maka pedang itu rusak dan ketahuan bahwa benda itu palsu. Adapun, tentang anggapan bahwa Kun Lun Pai tidak berhak atas pedang itu adalah salah. Pedang itu selama ini selalu berada di wilayah Kun Lun Pai, yaitu Kiam Kok San, dan segala benda yang berada di wilayah Kun Lun Pai adalah hak kekuasaan kami untuk menentukan apakah boleh dibawa keluar atau tidak. Lian Chi To Jin dan Sian Ti To Jin, terutama sekali Sian Chi To Jin, yang menginginkan pusaka-pusaka itu untuk dipelajari, merasa tidak setuju dengan ucapan Ti Yang To Jin ini, akan tetapi karena melihat betapa suhu mereka, Tian Seng Chin Jin yang lebih mengutamakan nama baik Kun Lun Pai, mengangguk-ngangguk setuju atas ucapan Ti Yang To Jin, mereka hanya saling pandang dan mengerutkan kening, tidak berani membantah. Chia King Hong, karena jelas bahwa engkau belum membawa keluar Sian Gok Kiam dari wilayah Kun Lun San, dan mendengar pembelaan diri yang tepat, maka kami dapat mengampunimu dengan syarat bahwa kau harus menyerahkan pedang Sian Gok Kiam yang asli kepada kami. Wah terdengar seruan tidak setuju dari para tamu. Harap tenang dan biarkan TWA Su Heng bicara Lian Chi To Jin berseru keras, dan Tosu ini sudah merasa girang dengan keputusan Ti Yang To Jin. Keputusan ini harus diambil oleh Kun Lun Pai mengingat bahwa kelak Sian Gok Kiam akan selalu menimbulkan kegemparan di dunia Kang O, menjadi perebutan yang akan mengorbankan banyak nyawa secara sia-sia dan karena pedang yang selalu berada di Kiam Kok San itu menjadi hak kami, maka kamilah yang harus menyimpannya dengan janji bahwa kami Kun Lun Pai tidaklah tamak terhadap pusaka orang lain dan tidak akan menggunakan pedang untuk mencari pusaka peninggalan Sian Gok Kiam Ong. Ucapan terakhir ini melegakan hati para tamu akan tetapi sebaliknya mengecewakan para Tosu Kun Lun Pai terutama Sian Ti To Jin dan Lian Chi To Jin. Nah, pintu rasa sudah jelas bagi dunia Kang O umumnya bahwa Kun Lun Pai memiliki alasan-alasan kuat untuk menyimpan Sian Gok Kiam dan kini persoalan Chia Keng Hong dengan Kun Lun Pai telah selesai. Kini kami persilakan Cui yang ingin menuntut pemuda ini agar mengajukan tuntutannya. Kiam To Jin bersikap cerdik di dalam sikapnya membela Keng Hong. Dia tidak mendesak atau bertanya kepada Keng Hong untuk pelaksanaan keputusan itu karena dia khawatir kalau-kalau Keng Hong secara berterang menolak dan menimbulkan pula kemarahan di pihak para Tosu Kun Lun Pai. Kelakda akan menggunakan pengaruhnya untuk memaksa pemuda itu menyerahkan Sian Gok Kiam secara baik-baik. Kemudian, dengan memberi kesempatan kepada para tamu untuk mengajukan tuduhan, maka para sutenya tidak ada kesempatan untuk mendesak Keng Hong. Chia Keng Hong sudah memperkosa murid Ho Asan Pai yang bernama Sim Chiang Bi dan kemudian membunuhnya, disaksikan oleh adik korban yang kini hadir, Sim Lai Sok. Kata Cho Akiu tokoh Ho Asan Pai, dosa yang keji itu harus ditebus dengan hukuman kematian bagi pemuda jahat ini. Chia Keng Hong sudah memperkosa dua orang murid wanita Ho Asan Pai lalu membunuh mereka, tetapi juga membunuh setek kami Kok Chin Chu serta beberapa orang anak murid Kong Tong Pai. Dosanya lebih besar lagi terhadap kami dan walaupun dia mati sepuluh kali masih belum dapat menebus dosanya kata Kok Sian Chu. Dia juga telah membunuh banyak anak murid kami dari Tia Chiang Pang. Dia harus kami hukum mati demi menjaga nama besar kami yang diinjak-injaknya. Hening sejenak setelah tiga orang wakil tiga partai besar ini menjatuhkan tuduhannya dan semua mata memandang Keng Hong yang masih menundukan muka. Chia Keng Hong, bagaimana engkau hendak menjawab tuduhan-tuduhan para lociampu ini? Tiang Tojin bertanya, suaranya mengandung getaran sebab hatinya merasa berduka sekali. Ia merasa berduka kalau-kalau semua tuduhan itu benar dan anak yang disayangnya itu benar-benar telah mewarisi watak suhunya, yaitu suka mempermainkan wanita dan telah turun tangan membunuh orang. Hanya dia terkejut dan ragu mendengar bahwa Keng Hong juga membunuh Kok Chin Chu yang dianggapnya tidak mungkin terjadi. Ia tahu siapa Kok Chin Chu, orang yang tingkat kepandainya sudah amat tinggi, tentu tidak akan dapat dikalahkan oleh Keng Hong. Dia merasa khawatir sekali karena kalau yang dituduhkan itu benar-benar alangkah berat dosa pemuda ini dan sangat tidak baik kalau dia atau Kun Lun Pai hendak melindunginya. Andai kata tokoh-tokoh Keng Hong hendak mengganggu Keng Hong karena perbuatan-perbuatan Shin Jiukiamong, tentu tidak akan membela Keng Hong. Akan tetapi kalau yang dituntut adalah semua perbuatan pemuda ini sendiri, tak mungkin dia dapat mencampuri. Chia Keng Hong menjeleng kepalanya dan menjawab dengan suara tenang akan tetapi tegas, semua tuduhan yang dijatuhkan kepada saya itu adalah fitnah yang tidak benar. Saya tidak memperkosa Sim Chiang Bi anak murid Hoa San Pai itu sebab hubungan antara kami adalah atas dasar sukarela, dan saya pun tidak membunuhnya, biarpun ada saksi yang menjatuhkan fitnah palsu. Saya tidak membunuh Sim Chiang Bi. Mengenai urusan dengan Kong Tong Pai, Kok Chin Chutot yang tidak mati oleh tangan saya. Dua orang murid wanita Kong Tong Pai yang dimaksudkan tentulah Kiyobwe E Cheng dan Tang Swatsi. Seperti juga Sim Chiang Bi murid Hoa San Pai, mereka berdua ini pun amat baik kepada saya dan hubungan di antara kami berdasarkan suka sama suka, tidak ada perkosaan sama sekali. Yang membunuh mereka dan para saudara seperguruan mereka dengan para saudara seperguruan mereka dengan racun juga bukan saya. Demikian pula urusan dengan Tia Chiang Pang. Mereka itu mengeroyok saya yang hanya membelah diri, dan sebagian di antara mereka tewas oleh senjata rahasia juga bukan oleh tangan saya. Wah wah wah, pengecut. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab bentak Choa Kiyo, seorang di antara Hoa San Chiang Sin Kiamara. Jika engkau tidak mengaku telah membunuh mereka semua, akan tetapi buktinya mereka itu mati, habis apakah hendak kau katakan bahwa mereka itu telah membunuh diri mereka sendiri? Keng Hong, hendakkah engkau menyangkal bahwa Ciciku mati dalam pelukan musim Laisa membentak marah? Semua penduduk dusun melihat betapa anak murid kami yang wanita engkau perkosa dan kemudian semua anak murid kami itu kau beri racun bentak pula kok si An Chu. Keng Hong melirik ke kiri dan kini dia melihat siai Biaweng yang sejak tadi telah siuman dan mendengar semua persidangan yang mengadili Keng Hong itu. Dia melihat betapa Biaweng menundukkan muka dengan alis berkerut, wajah jelita itu kelihatan berduka sekali. Hem, wajah palsu, pikirnya. Engkau lah yang mendatangkan semua malapetaka ini kepadaku, dan engkau masih berpura-pura dengan sikap alim berpura-pura seperti orang berduka. Teringat betapa Sim Chiang Bi mengejang dengan tubuh masih hangat dalam pelukannya, terbunuh secara keji oleh Biaweng, dan teringat pula betapa Kiyobwe E Cheng dan Teng Suat Si yang amat mencintainya juga mati oleh racun Biaweng, seketika kemarahan Keng Hong melenyapkan rasa kasihnya yang aneh terhadap gadis itu dan dia menjadi benci, benci sekali. Tiba-tiba Keng Hong meloncat ke kiri dan menyambar tubuh Biaweng, dipegangnya lengan gadis itu dan diseretnya ke hadapan Kiyang Tojin sambil berseru keras. Inilah dia manusianya yang membunuh mereka semua. Inilah Song Bun Siuli Putri Lem Hai Sin Mi yang berkepandaian tinggi dan berwajah jelita namun berhati iblis. Dialah yang sudah membunuh Sim Chiang Bi dengan darah dingin, juga meracuni murid-murid Tia Chiang Pang dengan senjata rahasianya. Dia melakukan semua itu karena cemburu, karena iri hati, karena, karena hatinya yang ganas liar dan kejam. Semua orang tercengang memandang kepada Biaweng yang menundukkan mukanya yang menjadi pucat sekali. Suasana menjadi sunyi senyap dan Kiyang Tojin memandang wajah yang menunduk itu penuh perhatian. Ia percaya akan keterangan Keng Hong berdasarkan pengetahuannya bahwa Keng Hong tidak memiliki watak atau dasar watak jahat dan kejam. Sebaliknya, meskipun ia belum mengenal kepribadian Song Bun Siuli, namun mengingat bahwa gadis ini adalah Putri Lem Hai Sin Mi yang terkenal sebagai tokoh nomor satu dari Butek Sukawai, empat iblis tanpa tandingan, tidak akan mengherankan kalau gadis yang kelihatan cantik jelita dan dingin seperti salju ini memiliki watak iblis seperti ibunya. Tia Teng Hong, engkau yang dijatuhi tuduhan, kenapa engkau menimpakannya kepada orang lain Kiyang Tojin pura-pura mencela, padahal kehendak hatinya ialah memancing agar tuduhan Keng Hong itu dapat diperkuat. Maaf, Tau Tiang. Saya sama sekali tidak menuduh sembarangan, bukan menuduh karena saya takut menghadapi hukuman. Meski dihukum mati sekalipun, apabila memang saya bersalah, saya tidak akan gentar dan siap mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Akan tetapi sesungguhnya bukan saya melainkan perempuan iblis inilah yang melakukan pembunuhan-pembunuhan keji, curang dan pengecut itu. Apabila Tau Tiang tidak percaya, harap bertanya kepadanya dan ingin sekali saya mendengar apa yang akan dijawabnya. Memang Teng Hong ingin sekali mendengar jawaban Bia Weng. Pada saat gadis ini tadi membelanya ketika dia dikeroyok orang-orang sakti dan dia melancarkan tuduhannya, gadis ini menyangkal. Sekarang, di dalam sidang pengadilan di depan orang-orang sakti, bagaimana gadis ini akan dapat menyangkal pula? Bukti-buktinya sudah cukup lengkap, yaitu senjata-senjata rahasianya, dan saksi-saksinya juga sudah banyak, terutama sekali dia yang menjadi saksi utama karena beberapa kali dia melihat gadis baju putih ini berkelebat pergi setiap ada pembunuhan-pembunuhan itu, dan masih teringat olehnya, bahkan masih terasa belayan-belayan kasih sayang penuh nafsu dari gadis baju putih yang kelihatannya dingin dan alim ini. Nona, jawablah apakah semua yang dikatakan Chia Keng Hang itu benar? Apakah benar Nona yang membunuh murid-murid Hoa San Pai, Kong Tong Pai dan Tia Chiang Pang? Bia Weng memandang kepada Keng Hang dengan muka pucat, sinar matanya berduka sekali, bibirnya bergerak-gerak dan gemetar seperti wanita kalau hendak menangis. Akan tetapi gadis yang keras hati ini cepat menggigit bibirnya yang bawah sehingga tampak kilatan gigi putih disusul warna merah karena bibir bawahnya pecah tergigit. Agaknya dengan kekerasan hati Bia Weng hendak mengeluarkan kata-kata yang segera ditekan dan ditahannya sendiri dengan gigitan pada bibirnya. Wajahnya tidak pucat lagi, bahkan mulai menjadi kemerahan, sinar matanya menyapu semua orang yang hadir di situ, kemudian memandang Tiang Tojin dan sejenak sinar metu kedua orang itu bertemu. Dalam detik pertemuan sinar metu itu, keduanya seperti orang bermufakat dan saling-saling maklum bahwa masing-masing merasa suka dan mengandung hati kasih sayang terhadap Keng Hang. Akan tetapi hanya sedetik saja pertemuan getaran perasaan ini dan terdengarlah suara Bia Weng nyaring dan tetap, sedikit pun tidak gemetar dan dia sudah bangkit berdiri. Yang bersalah dihukum, yang tak bersalah dibebaskan. Itu sudah sewajarnya maka saya minta kepada Cui sekalian untuk membebaskan Keng Hang. Dia tidak bersalah karena benar seperti yang dikatakannya tadi, semua pembunuhan itu akulah yang melakukannya. Dan aku siap menerima hukuman, akan tetapi Keng Hang harus dibebaskan sekarang juga. Keng Hang menatap gadis itu dengan sinar metu, tajam. Begitu Bia Weng mengucapkan pengakuannya, sungguh heran sekali, kebenciannya menghilang dan diakini memandang penuh kekhawatiran. Gadis itu jelas telah mengucapkan keputusan kematian sendiri. Qiang Tojin menghadapi para tokoh tiga buah partai persilatan besar itu, lantas berkata, Nah, Cui telah mendengar sendiri pengakuan Song Bun Siuli dan berarti bahwa Keng Hang tidak bersalah dalam urusan ini. Kalau dia membela diri pada waktu diserang dan dikeroyok sehingga jatuh korban di antara para pengeroyok, sangatlah tidak adil kalau dia dipersalahkan. Terserah Cui sekalian sekarang, apa yang akan Cui lakukan kepada yang bersalah? Perempuan iblis ini harus diminasakan bentak Tia Chiang Oung Bengkok, menghantam dengan tangan bajanya yang kiri ke arah kepala Bia Weng. Juga Chow Akiu sudah menggerakkan pedangnya menyusul, sehingga tampak sinar terang dan suara mencuit ketika sinar pedang ini menyambar dan saat berikutnya, Kok Sian Chu menggerakkan pula tongkat bambunya menusuk ke dada gadis itu? Tiga serangan maut dari tiga tokoh Keng Oung yang sakti ini datang secara beruntun dalam detik-detik yang hampir bersamaan. Sedangkan Bia Weng hanya menundukan muka dan siap menerima datangnya maut. Ia sama sekali tidak menjadi gentar, matanya hanya ditujukan kepada Keng Hang dengan pandang mati sayur penuh kesedihan. Tidak! Jangan bunuh dia Keng Hang berseru keras dan dia pun lalu menubruk maju menghadang di depan Bia Weng sambil menggerakkan tangannya mendorong ke depan dengan maksud melindungi gadis ini. Karena pukulan Tia Chiang Oung Bengkok datang lebih dahulu, maka pukulan tangan baju inilah yang bertemu dengan tangan Keng Hang sehingga terdengarlah suara keras dan tubuh Oung Bengkok terjengkang ke belakang, juga Keng Hang terbanting ke kiri. Tak boleh melakukan pembunuhan di sini terdengar suara halus dan sinar pedang Cho Akiu yang sudah meluncur dekat dan kini telah mengancam Keng Hang karena tubuh Keng Hang masih menutupi tubuh Bia Weng, mendadak terpental ketika tertangkis tongkat di tangan Tian Seng Chin Jin. Tongkat bambu di tangan Kok Sian Culai sekali. Biarpun ada tubuh Keng Hang yang menghadang, akan tetapi tongkat itu bisa meliuk melalui punggung Keng Hang kemudian langsung menukik dan menusuk ke arah dada Bia Weng. Trak! Tongkat bambu di tangan orang tertua dari Kong Tong Golojin itu menyeleweng dan menghantam lantai sehingga membuat lantai itu berlubang. Hai 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 hik, segala kecoa berani lancang tangan hendak membunuh putriku tiba-tiba saja Lem Hai Sien Mi sudah berada di situ sehingga mengejutkan semua orang. Pukulan jarak jauh yang sudah berhasil menangkis tongkat bambu di tangan Kok Sien Chu ini benar-benar mengejutkan dan mengagumkan. Lem Hai Sien Mi memandang putrinya dan berkata dengan suara gemetar. Eng Ji, ahaha, Eng Ji, mengapa engkau begini lemah? Mengapa engkau menyianyakan nyawa untuk kau korbankan? Begitu murahkah nyawamu kau korbankan untuk seorang pria berhati palsu macam Keng Hang ini? Bia Weng terisak. Ibu, aku cinta kepadanya, Ibu. Lem Hai Sien Mi membanting kakinya, bodoh. Lemah. Ah, Siacun Hong, setelah kau menghancurkan hatiku, mengapa sekarang muridmu yang hendak merusak kebahagiaan putriku dan puterimu? Lem Hai Sien Mi, puterimu sudah berhutang nyawa kepada kami, harus ditebus dengan nyawanya pula Kok Kim Chu berseru marah melihat munculnya tokoh utama dari Butek Sukawai ini. Benar, dia harus diminasakan bentak pula Cho Akiu dan Cho Abu. Biarpun Lem Hai Sien Mi sendiri, tidak boleh melindungi puterinya yang berhutang nyawa penasaran murid-murid kami bentak pula Tia Chiang Ong Bengkok. Eh, haha, eh, haha, begitukah? Anakku hanya membela pemuda tak tahu diri itu, akan tetapi andai kata benar dia yang membunuhi murid-murid kalian yang tak berharga, habis kalian mau apa watak Lem Hai Sien Mi memang amat dingin dan keras, bahkan selalu memandang rendah lain orang, maka sekarang di hadapan tokoh-tokoh sakti itu dia sama sekali tidak memandang mata. Tentu saja tokoh-tokoh itu menjadi marah sekali. Apalagi Ngor Golo Jin dari Kong Tong Pai yang kini tinggal empat orang itu. Dahulu mereka berlima sangat terkenal sehingga para tokoh iblis seperti Tiantai Samelomo yang menjadi tiga orang datuk hitam dari dunia penjahat dan sangat terkenal sebelum akhirnya muncul Butek Sukawai, juga tidak berani memandang rendah. Maka dengan seruan-seruan nyaring mereka itu menerjang maju, mempergunakan cengkeraman-cengkeraman Ang Liong Jiao Kang mereka yang ampuh, bahkan Kok Sian Chu menyerang dengan tongkat bambunya. Di saat itu pula, melihat kesempatan baik karena banyak kawan untuk menghadapi nenek iblis yang mereka tahu amat lihai ini, Cho Akiu dan Cho Abu kedua Hoa San Siang Sin Kiam juga maju dengan pedang mereka, sedangkan Ong Beng Kok dan Kim Tulaiban juga tak tinggal diam, akan tetapi mereka berdua bukan menyerang Leng Hai Sini melainkan Bia Weng. Terjangan orang-orang sakti ini dilakukan serentak dan cepat sekali, membuat para Tosu Kun Lun Pai tidak sempat melerai dan memandang bingung karena mereka sebagai cuan rumah tentu saja merasa tidak senang kalau tempat tinggal mereka dijadikan gelanggang pertempuran. Plak-plak-plak. Yang datang lebih dahulu adalah pukulan-pukulan Ang Liong Jiao Kang. Akan tetapi tiga pukulan Kok Sian Chu, Kok Liong Chu dan Kok Kim Chu ini ditangkis lengan Leng Hai Sini dan tangan mereka itu melekat pada lengan Nenek ini dan terus disedotlah Hawa Sinkang dari tangan mereka yang membanjir tanpa dapat dicegah memasuki lengan Leng Hai Sini yang tertawa terkekeh. Ketika mereka bertiga terkejut, tiba-tiba Leng Hai Sini menggerakkan kedua lengannya sehingga tiga orang itu terangkat kemudian diputar-putar ke atas untuk dipakai menangkis serangan bambu Kok Sian Chu dan sepasang pedang Cho Akiu dan Cho Abu. Tentu saja dua orang Hawa Sian 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 Kiam itu kaget sekali dan cepat menarik kembali pedang mereka supaya tidak melukai para tokoh Kong Tong Pai itu, sedangkan Kok Sian Chu yang lebih cerdik dan liai menggerakkan tongkat bambunya menyusup ke samping dan mengirim totokan ke arah pusar Leng Hai Sini secara hebat dan cepat sekali. Leng Hai Sini tertawa, mundur dua langkah dan melontarkan tubuh ketiga orang tokoh Kong Tong Pai itu ke arah Kok Sian Chu, Cho Akiu dan Cho Abu sehingga terpaksa tiga orang tokoh itu mengelak dan tubuh Kok Sian Chu dan para Su Hengnya terbanting roboh dalam keadaan lemas karena sebagian dari Sinkang mereka telah tersedot oleh Leng Hai Sini dengan ilmu mukjijat di KHI Ibang. Sementara itu, Bia Weng yang masih berdiri seperti orang kehilangan semangat, diam saja pada saat diserang oleh dua orang tokoh Tia Chiang Pang. Melihat ini, kembali Keng Hang yang meloncat maju dan menyambut serangan itu. Karena kedua orang tokoh Tia Chiang Pang itu marah sekali, sekali ini serangan mereka pun amat hebat, bahkan Kim Tulaiban telah menggunakan goloknya. Keng Hang masih bingung tadi oleh pengakuan Bia Weng yang tadinya menyangkal kemudian berbalik mengaku, menjadi makin bingung oleh ucapan Leng Hai Sini. Melihat gadis yang amat aneh, yang dapat mendatangkan rasa cinta dan benci bergantian di hatinya itu kini terancam bahaya, mati-matian dia menubruk maju, menggunakan kedua lengannya untuk menangkis pukulan tangan baja dan golok. Des tubuh Keng Hang terbanting lagi ke atas lantai. Pada waktu dia dikeroyok dalam pertandingan di Lereng Kunlun San, dia telah mengalami pukulan-pukulan yang mengakibatkan luka di dalam tubuh, kini dia menangkis pukulan Tia Chiang Oung Bengkok sampai dua kali. Dadanya terasa sakit-sakit dan dia muntahkan darah segar, ada pun lengannya yang menangkis golok laiban terluka parah di pangkal sipunya, kulit dagingnya robek dan mengucurkan banyak darah. Namun, dalam usahanya menyelamatkan Bia Weng, Keng Hang tidak merasakan semua lukanya, bahkan begitu tubuhnya terbanting, dia langsung berguling ke lantai mendekati Bia Weng, tiba-tiba menangkap pinggang gadis itu dan melontarkannya sekuat tenaga ke arah Lam Hai Sin Ni sambil berkata, Loh Chiam Pual, harap bawa pergi puterimu dari sini. Lam Hai Sin Ni baru saja memukul mundur para pengeroyok dengan melontarkan tubuh tiga orang tokoh Kong Tong Pai. Sekarang melihat tubuh puterinya melayang ke arahnya, cepat dia menangkap lantas mengempitnya. Dia ingin sekali mengamuk dan membunuhi semua orang yang hendak mengganggu puterinya, akan tetapi pada saat itu terdengar suara halus. Apakah orang tak memandang match lagi pada Kun Lun Pai sehingga tidak mempedulikan pingco semua dan mengacau sekehendak hatinya? Yang berbicara ini adalah Tian Seng Chin Jin ketua Kun Lun Pai yang tadi ketika menangkis sinar pedang Cho Akiu dilakukannya sambil duduk dan semenjak itu menonton dan mendengarkan semua yang terjadi dengan alis berkerut. Mendengar suara ini, Lam Hai Sin Ni lalu tertawa dan berkata, Maafkan kelancanganku, Chin Jin. Tubuhnya segera berkelebat, membawa pergi puterinya dari tempat itu tanpa ada yang berani mengganggu, pertama karena memang jari menghadapi nenek itu sendirian saja, kedua karena mereka pun terpengaruh suara Tian Seng Chin Jin hingga merasa sungkan untuk memperlihatkan kekerasan di depan kakek ini yang selain menjadi tuan rumah, juga terkenal sebagai ketua Kun Lun Pai yang sangat liai, belum lagi diingat akan banyaknya tosu-tosuliai di Kun Lun Pai ini. Biarlah dia pergi, yang paling penting, bocah ini tak boleh terlepas begitu saja dari tangan kami kata Cho Akiu. Andai kata bukan dia yang membunuh, sudah jelas dia menghina murid wanita kami. Juga dua orang murid wanita kami kata Kok Sian Chu. Benar, tak boleh bocah ini dilepas begitu saja. Ong Beng Kok turut pula bicara. Omi Tohut, Pin Cheng masih harus mendapat kitab-kitab Siao Lin Pai dari bocah ini kata wakil ketua Siao Lin Pai dan yang lain-lain juga ikut pula membuka suara. Keng Hang merasa marah sekali. Tubuhnya sakit-sakit, dadanya terasa sesak, kepalanya pening oleh pukulan-pukulan yang diterimanya, ditambah pula kepergian diaweng yang tiba-tiba seperti membawa sebagian semangatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!